Pemisah pemberantasan sarang nyamuk penyembak penyakit demam berdarah dengue atau DBD terus dilakukan di Kota Cimahi. Selain di aliran selokan, jasarang jentik nyamuk ditemukan di bak mandi dan penampungan air. Pemberantasan sarang nyamuk dilakukan pemisah karena jumlah penderita DBD di Kota Cimahi terus bertambah hingga 77 kasus. Bahkan akibat DBD, dua orang korban meninggal dunia. Dipimpin Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna, pemberantasan sarang nyamuk atau PSN penyebab demam berdarah dengue atau DBD dilakukan ke beberapa rumah warga di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Senin pagi. Bersama sejumlah kader dan petugas dinas kesehatan, Wali Kota menemukan sejumlah sarang jentik nyamuk. Jentik nyamuk tersebut berasal dari bak mandi dan penampungan air lainnya seperti toren. Selain itu, aliran selokan di pinggir rumah warga menimbulkan sarang nyamuk. Sejumlah petugas dinas kesehatan juga menemukan sarang nyamuk lainnya di beberapa titik termasuk ember dan pot bunga. Penyemprotan dilakukan sejak pagi untuk menghindari berkembang biaknya jentik nyamuk. Sebagai pencegahan dini, petugas memberikan obat ke dalam bak penampungan air warga. Pemberatasan sarang nyamuk dilakukan karena jumlah penderita demam berdarah dengue atau DBD di Kota Cimahi meningkat tajam. Bahkan laporan dari RW setempat, sudah ada dua orang yang meninggal dunia akibat terjangkit DBD di wilayah. Dalam dua bulan terakhir, hingga akhir pekan lalu, pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi berjumlah 59 orang. Namun Senin ini, Dinkes mencatat ada 77 pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cibabat Kota Cimahi. Pasien tak hanya berdomisili di Cimahi, tapi juga berasal dari Kabupaten Bandung Barat. Tempat-tempat yang senangnya tubuhnya nyamuk, 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 nah bisa katanya gitu, tidak mau tumbuh. Jadi semoga sekarang kami kembali, lihat kebetulan yang memang secara gobes lebih aman. Memasuki periode Januari, saat curah hujan tinggi, masyarakat diimbau waspada terhadap serangan penyakit ini dengan tetap menjaga kebersihan di sekitar lingkungan. Hal tersebut karena kebersihan lingkungan mempengaruhi perkembang biakan jendik nyamuk sebagai pemicu DBD. Demam berdarah diawali oleh suhu tubuh panas selama 5 hingga 7 hari, serta mual dan muntah. Sebagai pencegahan dini, masyarakat harus melakukan program 3M, yaitu menguras bak mandi, menutup penampungan air, dan mengembur barang untuk memutus siklus dihidup jendik nyamuk. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV